Intro Pasca uji publik, rancangan perubahan daerah pemilihan atau DELPIL pemilu tahun 2024 di Kabupaten Terenggale akhirnya berubah. Dari tiga usulan rancangan, ada satu rancangan yang akhirnya dilakukan perubahan, yakni penataan untuk wilayah kecamatan, di kecamatan Kampak, Dongko, Munjungan, dan Watulimo. Berdasarkan keterangan Ketua KPU Terenggale, usulan DELPIL yang mengalami perubahan, yakni usulan yang ketiga, yaitu rancangan perubahan enam DELPIL. Perubahan itu terjadi pada komposisi DELPIL 4 dan DELPIL 5. Pada komposisi sebelumnya, DELPIL 4 meliputi kecamatan Dongko dan Kampak, sedangkan DELPIL 5 meliputi kecamatan Munjungan dan kecamatan Watulimo. Namun setelah uji publik, DELPIL 4 dirubah menjadi Kampak dan Watulimo, sedangkan DELPIL 5 menjadi Munjungan dan Dongko. Lebih lanjut, Ketua KPU Terenggale Gembong Derita Hadi menjelaskan, komposisi DELPIL di Terenggale selama sekitar 20 tahun ini belum mengalami perubahan, sehingga pada pemilu tahun ini KPU usulkan tiga komposisi perubahan, yaitu 4 DELPIL, 5 DELPIL, dan 6 DELPIL. Sementara itu, untuk keputusan penetapan perubahan DELPIL di wilayah Kabupaten ini menjadi wemenang penuh KPU RI. Namun, untuk perubahan DELPIL wilayah provinsi dan pusat, harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR. Pemani sudah melakukan uji publik, dari uji publik itu kan kita punya notulensi ya, jadi dengan notulensi siapa pendapatnya akhirnya disimpulkan. Memang hari ini BUI-IN ke Jakarta untuk konsultasi menyangkut DELPIL itu. Dan dari usulan itu, dengan uji publik, dirubah sama BUI-IN. Bukan BUI-IN yang merubah, tapi hasil kita bersama, bahwa usulan yang ketiga, yang 6 DELPIL, akhirnya yang kemarin itu Ndongkos sama Kampak, akhirnya dirubah Ndongkos sama Munjungan. Dan kemarin Wadulito dan Munjungan, akhirnya dirubah Wadulimo sama Kampak. Dan hari ini BUI-IN dan DPC Teknik dan Operator sedang ke Jakarta. Memang untuk DAPIL daerah pemilihan untuk Kabupaten itu kemenangan penuh Ketua KPURI. Kalau memang DAPIL-nya Provinsi dan Pusat memang harus dikonsultasikan dengan DPR. Kami ini ada tiga usulan, ada tiga usulan, yang pertama tetap, yang kedua yang tetap di tempat DAPIL, yang berubah itu lima DAPIL, ada enam DAPIL. Seperti diberitakan sebelumnya, usulan penataan daerah pemilihan atau DAPIL di Kabupaten Tenggale, Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat, rancang jumlah DAPIL maksimal enam. Sesuai instruksi KPU Pusat, KPU Tenggale usulkan tiga rancangan. Selanjutnya, keputusan penataan DAPIL ini akan menjadi wawanan penuh pihak KPURI. Terima kasih. 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 Terima kasih.